Seorang pria yang mengaku petugas keamanan pasar diamankan polisi antara berusaha menghalangi petugas yang tegak menggelar razia di pasar burung Cakra Negara, Nusa Tenggara Barat. Razia digelar untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pria ini terus berusaha menghalangi polisi yang akan masuk ke pasar burung Cakra Negara Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun upayanya justru membuat polisi geram dan langsung mengamankan pria yang mengaku sebagai petugas keamanan pasar itu. Sementara petugas yang lain langsung masuk dan mengubarkan keramaian yang ada di dalam pasar. Tak hanya pengunjung, polisi juga meminta kepada sejumlah pedagang unggas yang ada di dalam pasar untuk menutup lapak dan meninggalkan pasar. Razia ini digelar untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Selain menggelar razia, polisi juga menindak tegas siapa saja yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah agar tidak berkerumun. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, INews melaporkan.